jadi seperti inilah sahabat kehidupan kota jidda di malam hari disini perempuan juga gak pake kudung udah biasa sahabat karena disini bukan tanah haram dan sudah sedikit bebas juga Assalamualaikum Indonesia pak oh Masya Allah ternyata banyak juga orang Indonesia yang disukbalan lagi liburan bro ya ayo siap-siap ramah-ramah disini ngajak duduk bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Pak Islamah dari kota jidda bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan selalu di dalam rinduan Allah SWT amin ya rabbal alamin sahabat saya pada saat ini mau melihat kehidupan malam di kota metropolitan jidda ternyata tidak seperti yang dibayangkan sahabat disini juga banyak orang jualan di pinggir terotoan juga ya itu ada timun ada buah-buahan ada pisang ada delima juga ini ada gangkung ada bayam juga sahabat nih bisa dilihat ada tomat ini di apa pinggiran kota jidda ya ini kayaknya ada timun nih sahabat ini saya penasaran oh nanya hadiswi 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 ini apa ini sahabat hadiswi 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 bangladesh oh ternyata makanan bangladesh saya kira kayak gedong-dong sahabat tuh saya kira gedong-dong ini cermin pisang biji ini timun hadiswi 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 masya Allah dan mayoritas disini pendatang sahabat yang jualan disini nih dan kita mau melihat kehidupan malamnya sahabat ini pas di kotanya ya di pasar balad di sebelahnya ini masya Allah ternyata banyak orang yang jualan di bawah juga kita nyeberang sahabat pokoknya saya hanya ingin berbagi informasi tentang kehidupan di pasar balad cedah bisa dilihat sahabat orang yang jualan alat-alat elektronik ada perempuan juga ternyata kita jualan disini masya Allah masya Allah ini ramai sahabat kita lihat ternyata ada balsam juga ada geliga ada geliga ada geliga anak-anak anak-anak arbar rial rial kita nyoba tawar sahabat ternyata katanya empat rial hadi kam muhammad hadi maafi ziyadah hadith sabaya sah indonesia indonesia masya Allah wawah nah iya Senator kepa 10 1 10 4 4 5 4 5 4 10 10 10 Allah kepa adih 30 Hati-hati insya Allah Oke Mantap Ditawar akhirnya dikasih Masya Allah Dia baik Memang disini harus pinternawar Kita bayar dulu Bismillahirrahmanirrahim Tuh sahabat bisa dilihat Ini orang yang jualan di pinggir jalan Biasanya kalau ada Pemeriksaan ini kabur semua Allah Ayuhah Syukran Insya Allah kita dapat diskon Thank you baik Sismul Karim Bangladesh Oke baik Tuh sahabat Dia baik sahabat Ini deket-deket semua sahabat Ada baju juga Ada baju Dan ini Yang dibongkar sahabat Dulu disini pasar juga Cuma sudah dibongkar Tuh lihat Wah Sudah rata dengan tanah Ini ada bus kota Transjakarta Kalau di Indonesia ini Ini yang dibongkar sahabat Bisa dilihat nih Masya Allah Masya Allah Tidak ada jalan ya Ini ditutup Karena sudah dibongkar sahabat Jadi seperti inilah sahabat Kehidupan kota Jiddah di malam hari Disini perempuan juga tidak pakai kerudung Sudah biasa sahabat Karena disini bukan tanah haram Dan sudah sedikit bebas juga Di sebelah sana ada Yang jualan emas Jualan Semua Apa itu Barang-barang Seperti minyak juga Tuh sahabat Kita akan Telusuri terus Suasana kota Jiddah nih sahabat Rame banget Oke Kita sudah mau masuk Ke daerah Pasar Balat ya Nanti kita lihat Ini tamannya Yang biasa digunakan Oleh Orang yang Berkunjung ke Pasar Balat ini Untuk duduk-duduk santai Di taman ini sahabat Bisa dilihat Masya Allah Disana ada Yang jualan Kain juga Ternyata Tapi semua ini Yang jualan di pinggiran sahabat nih Semuanya jualnya di pinggiran Bisa dilihat Ini kalau orang Jemaah haji Atau umroh Yang pernah Ke Kornis Jiddah Atau Pasar Balat Insya Allah Sudah mengetahui Daerah sekitar ini Sahabat Masya Allah Ternyata banyak Orang juga Ini kurang tahu Ini orang Indonesia Atau bukan Tuh kayaknya ada orang Indonesia Ini ada Yang jualan parfum juga Assalamualaikum Indonesia Oh Masya Allah Ternyata banyak juga Orang Indonesia Yang di Subbalan Madura ya Masya Allah Jadi memang Kota Jiddah ini Sahabat Dijadikan Oleh Para PMI Yang Ada di Kota Jiddah ini Untuk berlibur Untuk menghabiskan Malam liburnya Seperti yang dilihat ini Kayaknya orang Indonesia juga Dan memang Seperti yang dilihat Barusan Memang disini Agak sedikit bebas ya Tidak seperti Di Daerah Madinah Ataupun Mekah Yaitu Di sekitar Masjidil Haram ya Dan karena Saya sedikit haus Saya pengen Beli Minuman nih Sahabat Ini Ini terkenal juga Karena minumannya ini Fresh Kita bisa lihat Ada avokado Ada delima Assalamualaikum Mudir Jus Jus Lemon Wah Jahe Iswi lemon 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 Indonesia Oh ternyata Indonesia Saya kira Kenapa pakai Cata saya Bukan Saya dikira orang Arab Memang sering beli disini Mbak Masya Allah Karena liburan ya Sekarang ya Lemon dari mana Mbak Saya dari Taif Dari Taif ini Pergi ke Jidda Ternyata Banyak orang Indonesia juga Saya masukin Youtube saya Ayo Oke Aduh Tuh lagi beli Beli es campur Mau ya Apa itu Apokado ya Masya Allah Saya mau beli juga Cuma lemon nih Karena agak batuk dikit Asli mana nih Mbak Asli dari serang Oh serang ya Lemon Lemon Zanjabil Barit Suka Masbut Ayo Barit Suka Masbut Tuh Orangnya baik Sahabat tuh Ini roti kayaknya Roti Ada Indomie juga Lagi liburan Bu ya Ayo Ayo bareng liburan Disana yuk Ayo Siap Ayo Tuh Malah Ramah-ramah disini Ngajak Duduk bareng Malah Tapi kita kan Masih mesen nih Sahabat Sahabat Mohamad Ada orang Indonesia Orang Filipin Katanya banyak Kesini Indonesia Sama Filipin Orangnya Halo itu Cantik Manis Ini fresh Sahabat Langsung Dibikinin Fresh Fresh Sahan Sahabat Mohamad Maafi kabir Anasawi In the Youtube Hagi maafi muskilah Adi In the Youtube Hagi maafi muskilah Taib Sukron Mohamad Sismu Kabir Intasismo Syafir Rahmat Bangladesh Beliau dari Bangladesh Beliau dari Bangladesh Namanya Syafir Ahmad Katanya Kita coba Hati sukar 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 Masya Allah Hati sukar Hati sukar Hati sukar Ini 7 real Sahabat Kalau Indonesia Sekitar 24 ribu Kurang lebih Eh 7 kali 4 28 ribu Tuh Sahabat Dikembalikan Oke Gol Indonesia Gol Apa kabar Indonesia Ini dikerjain Saya Hah Kayak-kakak Kayak-kakak Indonesia Sukron Kita sudah beli Nih Sahabat Oh Ternyata Mbaknya itu Ada temannya Tuh Sahabat Ada anaknya Juga Nah Sekali lagi Ini Minuman Mantap Ini fresh Dingin Dan ternyata Disini benar Seperti yang saya ceritakan Ini memang Agak sedikit Bebas Sahabat Bisa dilihat tuh Inilah kehidupan malam Di kota Di kota Jidda ya Mudah-mudahan Ini menjadi gambaran Untuk sahabat-sahabati Bahwasannya Kota Jidda itu Memang kota Metropolitang Yang lebih Bebas Dibandingkan Kota-kota Yang lain Nah Dan disini Langsung Sahabat Ada Apa Ada tempat Naik taksi ya Itu barusan Teman-teman kita Sudah naik taksi Disini Oke Sahabat Demikian Untuk suasana Di luar Kota Jidda Di luar Pasar Balat ya Karena saya mau masuk Nanti insya Allah Kita bikin Konten Yang lain lagi Mengenai Apa yang terjadi Di dalam Subbalat Ini kayaknya Ada ranggal kacang Ini katanya ada Empat Tiga Nomad Mantap Nama saya Afa Islamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh